Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kedapatan notebook mereknya Acer ini Acer nya tipe Aspyr A3 1433 oke dan kata si pemilik laptop ini laptopnya itu mati ya kalau di charge itu enggak nyala Oke jadi indikatornya itu yang ini ya teman-teman Hai nah yang ini ini mati ya untuk bagian charger nya ataupun pada saat kita nyalakan juga ya itu itu mati-mati total Oke sebelum kita ke laptopnya itu saya akan cek terlebih dahulu chargernya nah ini Hai chargernya ya seperti ini Hai Oke kita akan coba colokan tapi dahulu Hai kemudian Hai kita colokan ya ini nggak bakalan nyetrum teman-teman ya tenang aja ini kita masukkan Hai seperti ini teman-teman nah ya ini pakai jarum ya oke setelah itu Hai nah ini saya akan pakai apometer ya Hai nah ini kita set ke 20 kenapa saya di set ke 20 karena untuk output dari adapter ini itu 19 ya kebanyakan laptop itu 19 pop jadi saya pilih yang 20 kemudian ini fruit nya yang hitam nah yang hitam ini ini negatif jadi kita simpan di sini Hai nah tempelkan aja ya ini nggak bakal nyetrum nggak bakal nyetrum karena ini DC ya kalau yang kabel hitam yang besar ini AC nah baru yang masuk yang kebanyakan kecil ini dia sudah diubah menjadi DC Hai Oke saya akan langsung tempelkan yang merah Hai kayak kita cek nah disini hanya Hai Oh satu ya Hai kayak kita coba lagi hai 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 masih sama Hai Hai nah yang seharusnya timbul itu tentu eh 19 volt ya yang harus muncul tegangan itu 19 nah disini nggak muncul sama sekali untuk tegangannya jadi nggak muncul ya kita tes lagi Hai nah disini yang muncul itu satu ya Nah seperti ini 16 19 hilang lagi gitu ya Nah kita akan coba untuk melepaskan dulu nah bagian yang eh jalur AC ya kabar jalur AC Oke kita coba sambungkan lagi kemudian ini kita pasangkan lagi jarumnya jadi untuk biar gampang karena kalau langsung kita colokkan ke dalam itu kan susah lubangnya kecil Oke kita akan coba tes lagi ya di sini hanya menunjukkan angka 1 ya yang seharusnya kita coba balik yang positif ke negatif Hai ke negatif 16 ya ini malah kurang nah patokannya ya tentu kita melihat dari si adaptornya ini ya nah disini kita akan melihat angka ya oke bentar nah disini dia untuk output adaptor ini adalah 19 volt nah setelah kita cek di bagian charger nya ini tidak menunjukkan angka 19 volt ya nggak menunjukkan hasil seperti itu nggak ada kalau saya balik juga ini malah angka 9 ini